Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama aku Iwi Welcome back to my channel Di kesempatan kali ini Aku mau berbagi kisah Tentang Bansos UMKM 2,4 juta Yang disalurkan melalui Bank BRI Kenapa aku mau berbagi kisah tentang ini Karena Di video aku sebelumnya Yang udah pernah aku buat Beberapa minggu yang lalu Itu aku buat tentang Kenapa saldo ATM BRI aku minus Dan disitu banyak banget yang komentar Dan komentarnya itu Tentang penerima Bansos UMKM Yang ternyata katanya tuh Bansosnya itu ditarik lagi Nah video aku yang ini nih Nah kalau misalnya kalian penasaran Kalian bisa cek dulu video aku yang itu Baru nanti kalian balik lagi ke video ini ya Jadi disitu banyak banget Rame banget yang komentar tentang Banyak banget yang ngalamin Saldonya itu minus setelah mendapatkan bantuan Jadi mereka tuh mikirnya kayak Ini bantuan hibah katanya Tapi kenapa jadinya kayak ngutang Nah gitu-gitu Nah ini aku mau bacain juga Beberapa komentar yang udah masuk di video aku Yang sebelumnya Yang saldo BRI minus itu Nah ini aku bacain random aja ya Ini ada katanya Saya ngalamin nih Pas datang ke BRI Ada pendebetan dari OJK Tapi pihak BRI sendiri gak tau kenapa Masih diurus keterangannya Nah jadi kayak BRI sendiri tuh bingung Kok bisa Gak tau juga nih kenapa Nah katanya sih masih diurus Nah kemudian ada juga nih Sama saya juga tadi pagi Barusan minus Kemudian salduku minus dan berkurang hari ini Bahkan ada juga yang komentar gini nih Ini lelucon Hal kayak gini udah banyak terjadi baru-baru ini Terutama yang dapet bantuan BPUM Kebanyakan saldo jadi minus Walaupun mau ditunggu 4x24 jam Saldo tetep minus Udah datang ke kantor BRI Jawabannya gak memuaskan Soalnya pas di print out Tidak ditemukan hasil transaksi Maka dari itu bisa dikaitkan dengan Bantuan BPUM ditarik kembali Karena rata-rata minusnya itu 2,4 juta Dan misal saldo masih 200 Auto kepotong jadi masih 2,2 juta Jadi memang ketika kita saldunya minus Dan kita datang ke BRI Itu kayak BRI malah gak ngasih saran Itu sih kata Mbak Selly May Katanya gitu Dia udah datang ke BRI Udah ditunggu 4x24 jam alias 4 hari Masih gak berubah Dan berarti kan kalau kayak gitu Emang beneran itu mutlak Bukan kesalahan Apa Bukan kesalahan admin bank Atau apa ya Sistem error itu gak gitu Karena udah ditunggu selama 4 hari loh Tapi gak berubah gitu Kesemula Ada juga nih yang komen Ini efek dari banpres UMKM 2,4 juta yang gak tepat Sasaran ditarik lagi Kemudian Yang aneh Pas saya ke CSBRI langsung Katanya malah kemungkinan Banpres UMKM ditarik kembali Dan dia mau konfirmasi dulu Ke kantor UMKM nya Karena cuma penyalur Ini negeri dagelan Bahkan ada yang sampe komen kayak gitu Aku sendiri kayak bacanya tuh Setengah ngakak Setengah apa ya Miris gitu loh Kok bisa kayak gini Sedangkan Bank penyalur itu BRI Tapi dateng ke BRI BRI bilangnya mau konfirmasi dulu Ke kantor UMKM Sedangkan UMKM itu tuh Setau aku nih ya Setau aku UMKM itu udah ngasih data Ke orang BRI Kemudian nanti diserahkan Pencairan dananya itu Diserahkan semuanya Ke bank BRI Jadi Kayaknya kalau balik lagi Tanya ke orang UMKM Kayaknya Gak Gak akan ada solusi juga Karena Bisanya minus itu kan Urusannya dengan bank Gak mungkin lah orang UMKM yang narik Gak mungkin orang UMKM yang bikin minus Otomatis yang bikin minus itu kan orang bank Jadi Ya Apa ya Emang lucu juga sih Kalau misalnya Jawabannya kayak gitu Orang banknya Kemudian ada juga nih Kalau bahan pres Gak tepat sasaran Harusnya pemerintah survey dulu Udah dipakai modal Diambil lagi Jadi malah ngutang Karena transferan orang kepakai Jadi ada juga Yang udah Dipakai buat modal Kemudian Udah kayak ada Transferan-transferan gitu Nah pada akhirnya Transferan-transferan itu hilang Buat nutup si saldo minus ini Jadi miris juga ya Kasian juga Kalau misalnya Kayak gitu Nah itu beberapa komentar-komentar Yang ada di video aku sebelumnya Yang tentang saldo BRI minus ini Dan Menurut aku emang Kayak Apa ya Aku sendiri bingung gitu Kok bisa sampai kayak gini Padahal Ini bank udah Setingkat nasional ya Tapi kok bisa sampai kayak gini Aku juga Gak ngerti Atau mungkin ada beberapa sistem error juga Aku masih Aku masih gak ngerti juga Karena aku cari info-infonya juga Aku masih belum dapet ya Terakhir aku cari info Itu ada artikel yang Mewawancarai Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kutai Kartanegara Atau KUKAR Disitu Yaitu Bapak Tajudin Bapak Tajudin itu Mengatakan bahwa Awalnya Pihaknya mengira bahwa Ini hanya hoax Tapi ternyata ini Benar adanya Nah Kata Bapak Tajudin ini Aku bacain ya Kata Bapak Tajudin ini Jadi Info dari BRI Memang ada dana BPUM Yang sudah direkening BRI Tapi Diblokir Dan ditarik kembali Oleh BRI Pusat Tapi sampai saat ini Kami belum menerima Penjelasan Pemblokiran tersebut Jadi memang Akhirnya Bapak Tajudin ini Kepala Dinas Koperasi dan UKM ini Konfirmasi Sama pihak Bank BRI nya Atau Bank Penyalurnya Ternyata memang benar Itu Ada Orang-orang yang Sebagai penerima BPUM Tiba-tiba saldonya Jadi minus Itu memang ada Dan kemudian Bapak Tajudin mengatakan juga Menurut penjelasan Dari pihak bank Kemungkinan penerima itu Punya pinjaman kur Atau kredit bank Karena Salah satu syarat penerima BPUM Bukanlah penerima kur Atau kredit bank Jadi Penjelasan sementara Dari pihak bank itu Yang saldonya menjadi minus Atau Ditarik kembali Itu adalah Penerima BPUM Yang ternyata Mendapatkan kredit kur Nah Kur ini Adalah Kredit usaha rakyat Jadi Kalau misalnya Udah dapet Pinjaman modal kur Ini Maka udah gak bisa Dapet bahan pres 2,4 juta ini Jadi memang Gak memenuhi syarat ya Seperti itu sih Kata pihak bank Jadi Aku juga Belum tau sih Karena memang Di sekitar aku juga Yang mendapatkan Bahan sos UMKM ini Memang gak Dapet kredit Usaha rakyat Atau kur ini ya Jadi Orang-orang di sekitar aku sih Memang Belum ada Yang ngabarin ke aku Kalau misalnya Dia jadi minus itu Belum ada Dan aku sendiri pun Aku kan kemarin Juga daftar Bahan sos UMKM Dan alhamdulillahnya Udah cair juga Dan aku juga Enggak Meminjam modal Dari bank Enggak minjem kur Itu Jadi Syarat-syaratnya Emang udah Terpenuhi ya Semua syaratnya itu Emang udah Lengkap Udah terpenuhi Jadi Insya Allah Emang gak ada Minus-minusan Tapi memang Seperti yang ada Di video aku sebelumnya Itu yang saldo BRI Tiba-tiba minus Itu memang Terjadi Kurang lebih Berapa minggu ya Tiga atau empat Minggu Gak sampai sih Kayaknya Beberapa hari Sebelum Bantuan 2,4 juta itu Ditransfer Ke rekening aku Jadi Sebelum ada Notif Kalau misalnya Aku dapat bantuan Atau bantuan aku Udah cair ini Memang saldo aku Sempat minus 2,2 juta Atau 2,2 juta Sedangkan di ATM aku Memang masih Ada isinya 200 ribu Jadi memang Minusnya tuh Ya 2,4 jutaan Gitu Tapi itu sebelum Aku ditransfer Jadi Semoga aja Emang gak ada Minus-minusan lagi ya Karena memang aku Juga semua syaratnya Udah lengkap Terpenuhi Dan Dan aku juga Ngerasa Semuanya udah Memenuhi syarat Gitu Jadi Selalu gak ada Minus-minusan lagi Jadi Buat Kalian Yang misalnya Udah dapet bantuan UMKM Terus kemudian Gak minus Ya kalian berdoa aja Semoga gak ada Minus-minusan lagi Atau mungkin Yang udah Dapet Bantuan Kemudian pada Akhirnya minus Kalian Berdoa juga Semoga Segera kembali Ke saldo sebelumnya Seperti aku yang Waktu itu juga Aku kayak Dari jam 2 Sampai jam setengah 7 Itu masih minus Kemudian Cek lagi Terakhir jam setengah 7 Atau hampir jam 7 Itu ternyata Udah Balik ke semula Dan itu Kayak aku doa Terus Semoga Ini tuh Cuman kesalahan Atau sistem error Dari bank BRI-nya Semoga Ini gak Mutlak Atau permanen Segini Karena Pernah juga Orang sekeliling aku Saudara aku Itu Tiba-tiba Ada transferan 100 juta Kayaknya Dan Itu Agak lama Itu agak lama Waktunya Jadi Mikirnya tuh Ini beneran Bakal bisa ditarik lagi Atau Emang beneran Tiba-tiba Ada rejeki nomplok Atau gimana Waktu itu Saudara aku Bank BRI Nah dia dapet notif SMS gitu Karena dia Pake embanking Jadi Setelah dia cek Berulang saldonya Dan Kurang lebih Berapa jam kemudian Saldonya kembali Ke saldo semula Jadi 100 juta itu Ilang Jadi memang Kadang memang ada Dari bank BRI nya itu Atau Mungkin bank-bank lain Juga sih Mungkin ngalamin sama Ada beberapa Yang memang Terjadi sistem error Dari Banknya itu Jadi gak 100% Itu mutlak Wah ini pasti Minus terusnya nih Kadang gak gitu juga Kadang memang Terjadi sistem error Jadi kalian berdoa aja Semoga Sistem error nya itu Gak berkelanjutan Lama-lama Biar Saldo kalian itu Bisa kembali Kesemula Banyak-banyak doa aja Ya itu sih Kayaknya Lebih banyak ke Berdoa aja Oke Sekian video Sharing dari aku Dan kalau misalnya Kalian punya Kisah yang sama juga Kayak aku Kalian bisa komen Di bawah video aku ini Dan di next video Nanti bisa Kita Bahas lagi ya Atau kita sharingin lagi Oke Atau mungkin Ada yang punya solusi juga Kira-kira Bisa ngubah Saldo minus ini Gimana caranya Kalian bisa banget Komen di video aku ini ya Dan kemudian nanti Bisa aku Buatin videonya lagi Biar semuanya juga Ngerasain manfaatnya Oke Terima kasih Yang udah menyaksikan video aku Dari awal sampai akhir Semoga bermanfaat Jangan lupa like Comment dan share video ini Ke berbagai sosmed kalian Dan jangan lupa juga Subscribe channel ini Kemudian Pencet tombol loncengnya juga Biar kalian gak ketinggalan Video-video terbaru dari aku Terima kasih Oke sampai jumpa di video aku selanjutnya Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya